Halo Pogger, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue, channel A Ceprek Sebelumnya gue mau maaf, karena sudah 2 bulan gue gak habis atau gue paham Sehubungan dengan adanya kesibukan gue-duan Di video kali ini, gue akan menjawab pertanyaan dari Kang Uwinuha Ilyasa di kolom komentar Dimana Kang Uwinuha Ilyasa menanyakan prokomendasi kamera DLSR Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih kepada Kang Uwinuha Ilyasa atau gue panggil Kang Uwinuha Ilyasa Dimana di video gue sebelumnya memberikan atau menginformasikan perbandingan Antara kamera DLSR dan kamera mirrorless Dan juga clue-clue tentang perubahan kamera Yang pada akhirnya kamera apa yang akan lebih dikembangkan oleh produsen Dari clue-clue tersebut, pertimbangan buat kalian untuk membeli kamera Jadi gue serahkan sebenarnya pemilihan ini pada kalian dari clue-clue video sebelumnya Mungkin disini gue akan menambahkan sedikit ya Tambahan mengenai clue-clue dalam memilih kamera Untuk yang pertama, kamera DLSR mempunyai batasan shutter count Karena sifatnya mekanis dan memiliki batasan Sedangkan kamera mirrorless itu lebih awet dibandingkan kamera DLSR Karena menggunakan elektronik, bukan mekanik Disini gue akan menerangkan shutter count Yang dimaksud shutter count itu adalah jumlah jepretan atau jumlah pencetan pada tombol shutter Pada umumnya, batasan jumlah shutter count kamera DLSR Itu kira-kira sekitar 100 ribu kali Tapi tergantung dari merek kamera Artinya disini, shutter count itu Pada saat kalian mencetret kamera Maka mekanisnya akan bergerak Yaitu mirrornya akan bergerak ke atas Setelah selesai, maka dia akan bergerak lagi Nah itu yang dihitung Berapa kali kaca itu membuka kemudian menutup kembali Yang disebut batasan 100 ribu itu artinya 100 ribu kali membuka menutup Itu yang dimaksud dengan shutter count Kemudian pada saat kamera sudah mencapai batas shutter count Maka kemungkinan akan terjadi gangguan pada sistem shutternya Artinya kadang-kadang suka macet Jadi kalian harus mengganti komponen-komponen yang bermasalah tersebut Itu kalau sudah batasan shutter countnya tercapai Yang kedua adalah sebenarnya sudah banyak Para mentor-mentor itu yang pindah dari DLSR ke mirrorless Nah yang gue tahu seperti Om Darwistriyadi itu juga sudah sekarang menggunakan mirrorless Kemudian Mas Prang juga atau Mas WS Pramomo itu juga sudah menggunakan mirrorless Kemudian Mas Pajar Christianto juga dan lain-lain Tapi masih ada juga mentor-mentor yang terkenal Masih menggunakan kamera DLSR Kemudian clue yang ketiga Yang mungkin menurut gue ini penting Ini mungkin sudah gue jelaskan di video sebelumnya Bahwa ada kemungkinan DLSR itu akan ditinggalkan oleh produksi kamera Karena mereka sedang serius menggunakan teknologi mirrorless Contohnya seperti analog Dengan datangnya DLSR atau digital kamera Analog sudah mulai ditinggalkan Dan banyak produsen beralih ke digital Ini ada kemungkinan terjadi juga Dari kamera DLSR Semua produsen akan fokus ke mirrorless Yang pada akhirnya DLSR akan ditinggalkan Mungkin masih beberapa tahun ke depan Mungkin dari video kali ini Kalian bisa menentukan sendiri Bagaimana pendapat kalian Dengan kutu yang sudah gue nimpokan tadi Kamera apa yang akan kalian ingin Silahkan kalian menentukan Tapi pada dasarnya Kamera DLSR dan kamera monoplas itu sama bagusnya Ini menentukan gue Cuma hanya teknologinya aja yang bagus Kalau menjawab pertanyaan kangkuli Apakah gue merekomendasikan DLSR Disini gue kalau gue benjar jujur Ini menurutkan dapet gue Bahwa Gue akan lebih memilih mirrorless Dengan alasan kukul di atas Gue sendiri Dulu pakai DLSR Canon 750D Tapi sekarang gue pindah Tapi sekarang gue pindah ke kamera mirrorless Yaitu Canon EOS R Atau Canon EOS R Dan Canon M50 Kebetulan Canon EOS R nya ini Gue pakai untuk Sud video ini Sedangkan untuk kamera Canon M50 itu ada Di belakang dua Kalian silahkan memilih sendiri Menyembuhkan sendiri Dari informasi-informasi Klik dulu yang sudah gue sampaikan tadi Oke poker dan kangkuli Mudah-mudahan jawaban dua ini Memuaskan kangkuli Dan para poker yang lain Yang mungkin Ingin mengguluti dunia fotografi Dengan seklus Dan Masih bingung memilih kamera Silahkan Kalian sembuhkan sendiri Semoga Video ini bermanfaat Buat kalian Mudah-mudahan Para fotomopor Kemula Bisa menjadi Guidance kalian Untuk memilih Kamera apa Yang akan kalian pilih Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh